Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Eli di kebun Eli Jadi ini saya mau review lagi filodendron material saya Dulu di video yang sekitar setahun lalu ya Saya baru membandingkan mereka berdua Ini si Gloriosum yang regular form Dan ini yang dulu saya kasih nama Karena saya gak tau ya teman-teman sebenarnya malu sih Tapi gak apa-apa namanya juga masih belajar ya Jadi ini dulu saya bilang adalah pasta janum Padahal sebenarnya dia adalah McDowell Jadi hasil dari kawin silang antara filodendron si Gloriosum ini Dan filodendron pasta janum Nah lahirlah si ini anaknya namanya McDowell Nah untuk pasta janum sendiri saya belum punya ya teman-teman Jadi saya hanya akan mereview Si McDowell ini Kalau teman-teman masih ingat dulu tanaman ini masih kecil banget Masih kecil banget saya taruh di pot Kemudian ini juga sama masih kecil banget saya taruh di pot Terus saya letakkan ini langsung di media tanam yang Apa kayak semacam Ya langsung di tanah gitu ya Tapi sebenarnya ini medianya campurannya Sama seperti yang saya taruh di pot sih teman-teman ya Jadi ini ada kompos Saya buat kompos sendiri Kemudian ada saya beri campuran Daun bambu Sekam dan lain-lain lah Sama-sama Sama seperti Apa namanya Yang biasa saya taruh di pot gitu Tapi saya taruh di sini Jadi ini Kalau teman-teman bisa lihat Tuh Ini Sampai sini Cuman karena memang dia di alam Maksudnya Benar-benar di outdoor gitu Di atapnya itu Hanya saya kasih marangat seperti ini teman-teman Nah ternyata setelah saya taruh di sini Itu tumbuhnya luar biasa Subur banget 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 Gitu Alhamdulillah Saya juga Nah ini Ini Daun-daun awalnya Ini Daun-daun awal-awalnya banget Sebenarnya sudah Sudah Mati ya Sudah Sudah Proto Apa itu Proto Ya gitulah Nah terus Saya juga happy banget Ngelihat mereka Ternyata setelah ditaruh di Media tanam Tanah langsung Maksudnya lebih besar ya Daripada Tipot Itu mungkin karena Perakarannya jadi Bagus banget Jadi makanya Pertumbuhan daunnya Juga bagus banget Gitu Jadi Gede-gede banget Ini Mungkin Diameternya Sekitar 30 cm Lebih ya teman-teman 30-40 cm Kalau yang ini Mungkin masih sekitar Berapa ya 27 cm Mungkin Nah seperti itu Untuk ciri-cirinya Atau karakternya Ini Sudah lumayan Mature ya teman-teman Sudah Sudah Dewasa Form dewasanya Semakin Terlihat Perbedaannya Antara McDowell Dan Si Clodendron Gloriosum Tapi ini yang Regular form Jadi kalau Si McDowell ini Lebih Curly Lebih keriting Urat-uratnya Daunnya Ini Gelembung-gelembungnya Lebih Lebih menonjol Sedangkan Yang ini Dia lebih Rata Terus Vain Pengahnya Ini Yang Gloriosum Menyalah Terang Untuk yang Ini Lebih tenggelam Lebih mendem Hanya Garis tengahnya Yang betul-betul Menonjol Seperti ini Ya kan Cuman Kalau yang Pinggir-pinggirannya Tidak Seterang Yang ini Kita Untuk Karakter Petiol 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 Sih mirip Mirip Tapi Untuk yang Si McDowell Ini Dia Agak Lebih Bulet Kalau yang Ini Dia lebih Eh Ada Millipax Ada cabuk Wuuu Gemes Harus Disemprot Pake Larutan Sunlight Nih Ya Disini Emang Saya Gak Pake Ini Insektisida Jadi Ada Hal Manya Kayak Gitu Tidak Ketemu Gitu Biasanya Saya Pitos Ya Gitu Nah Ini Masuk Lagi Ke Ini Tangkai Daun Atau Petiol Petiol Ini Anak Anak Lagi Main Di Luar Ini Untuk Tangkai Daun Atau Petiol Dia Lebih Round Lebih Bulet Sedangkan Yang Ini Dia Lebih Tipih Ya Kan Kelihatan Dia Lebih Tipih Terus Warnanya Jauh Lebih Merah Kali Ini Warnanya Lebih Ijum Si McDowell Warnanya Lebih Ijum Terus Untuk Ketefil Dulu Saya Bilang Ketefil Si McDowell Atau Yang Saya Bilang Plaster Janum Lebih Merah Terus Yang Sini Si Ini Calon Daun Barunya Ini Teman Teman Si Gloriosum Ini Lebih Ore Pada Sebenarnya Keduanya Sama Justru Memang Kalau Kemerahan Seperti Ini Menunjukkan Bahwa Dia Adalah Si McDowell Bukan Pasta Janum Karena Menurut Informasi Terbaru Yang Saya Dapatkan Sebenarnya Kata Feel Kata Feel Si Pasta Janum Yang Benar Itu Adalah Warnanya Hijau Nah Punya Saya Ini Kata Feel Warnanya Kemerahan Jadi Jelas Dia Adalah Anaknya Si Anak Kawin Silang Dari Gloriosum Dan Pasta Janum Alias Si Flodendron McDowell Jadi Mohon Maaf Yang Dulu Saya Bilang Pasta Janum Sebenarnya Dia Adalah Pasta Janum X Gloriosum Atau Flodendron McDowell Jadi Dia Hybrid Atau Hasil Kawin Silang Begitu Tapi Tidak Apa Ya Teman Teman Namanya Juga Belajar Sedikit Kadang Kadang Kita Salah ID Karena Pada Waktu Itu Juga Umum Bahkan Sampai Sekarang McDowell Ini Dikasih Nama Oleh Para Seller Sebagai Pasta Janum Saya Sendiri Uang Belum Punya Philodendron Pasta Janum Dan Saya Kalau Setiap Nanya Seller Pak Punya Philodendron Pasta Janum Gak Gitu Banyak Yang Bilang Gak Gak Punya Jadi Saya Belum Belum Memul Kayaknya Yang Beredar Banyak Di Indonesia Itu Yang McDowell Yang Diperjual Berikan Sekarang Harganya Sudah Jauh Lebih Over Sudah Jauh Lebih Murah Banget Kalau Dulu Bisa Mencapai Kalau Yang Raksasa Kayak Gini Bisa Sampai Beberapa Juta Kalau Sekarang Masih Pisaran Ratusan Ribu Tapi Harganya Sudah Jauh Banget Turun Jadi Kalau Teman Teman Mau Mengkoleksi Mungkin Bisa Mengkoleksi Yang Versi Agak Lebih Juvenil Form Dan Harganya Jauh Lebih Ekonomis Seperti Itu Nah Mungkin Kalau Teman Teman Lahannya Terbatas Seperti Saya Lahannya Sangat Terbatas Sekali Saya Pernah Share Waktu Di Video Sebelumnya Di Morning Activity Itu Memang Tempat Saya Sudah Menuh Tanaman Karena Sudah Lama Koleksi Tanaman Dan Saya Rajin Perpanyak Sehingga Kekurangan Tempat Nah Ini Saya Buatkan Bak Sebenarnya Awalnya Ini Adalah Untuk Memampung Tanaman Tanaman Yang Tidak Cukup Tapi Lama Lama Penuh Penuh Juga Dan Alhamdulillah Tanaman Tanaman Yang Disini Tumbuh Subur Subur Banget Karena Mungkin Lingkungannya Benar Yang Di Outdoor Jadi Dia Kena Hujan Tapi Panas Tidak Terlalu Menyemat Kelembapannya Bagus Terus Sinar Mataharinya Juga Bagus Anginnya Juga Bagus Ini Teman Teman Bisa Melihat Mereka Koyang Koyang Sendiri Kan Tidak Tidak Saking Sehat Untuk Perawatan Aduh Ini Philodendron Yang Super Tidak 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 Gak Sinar Mataharinya Langsung Dan Harus Kasih Naungan Seperti Paranget Terus Habis itu Media Tanam Lembab Lenggungannya Lembab Tapi Anginnya Harus Bagus Jadi Dia Akan Tumbuh Happy Banget Tidak Cepat Cepat Mengeluarkan Tunas Tunas Baru Terus Tanaman Ini baik yang gloriosum maupun mcdowell ini tidak seperti sebagian besar philodendron yang hemiepifitik mereka benar-benar terestrial murni, maksudnya terestrial murni adalah mereka hidupnya menjalar jadi nanti si batangnya ini akan selalu di tanah jadi mereka tidak memanjat tidak hemiepifitik jadi teman-teman tidak perlu meletakkan mereka dengan turus teman-teman hanya perlu pot yang mungkin lebih panjang seperti itu kalau mau tanamannya tumbuh besar mungkin bisa ditaruh di tempat seperti yang saya taruh ini saya juga sedang menanam menanam si philodendron ini teman-teman ini gloriosum yang dark form kalau dark form ini veinnya jauh lebih tegas dan daunnya lebih gelap ini yang anakan gloriosum ini anakan gloriosum yang 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 regular form ini yang dark form nah ini kenapa bolong-bolong karena disini dipakai mainan kucing si miu jadi ya sudah lah sebenarnya sayang tapi yang penting mereka masih tumbuh subur gak apa-apalah soalnya saya juga gak bisa ngawasi tiap hari kan gitu si kucing sukanya main disini juga ini plomani ini juga dulu bagus banget dan sobek kayak gini karena dibuat mainan sama si kucing sama si miu ini daun barunya juga luar biasa gede banget ya teman-teman pokoknya yang disini tuh Alhamdulillah mereka tumbuh subur-subur banget Alhamdulillah subur-subur ini yang kuning-kuning ini adalah si goldiana tapi belum saya pindah ke pot ini dulu saya tongcep lu ini ketemu teman-teman ini adalah hama ya namanya juga di outdoor ya teman-teman ya kamu nakal jangan maam disini maam daun lain saja ya saya gak pake insecticida gak pake insecticida sih kasihan biar dia makan yang lain aja asal gak disini ya seperti itu tanaman memang risikonya kalau kita menanam memang kita harus concern dengan ini ya teman-teman ini kayak gini ini ada si put lagi ketemu lagi ketemu lagi kan ketemu lagi ini juga habis kena siput habis kena siput ini juga habis tapi dia sudah hamil lagi tidak dapat powis terbagi dengan makhluk hidup yang lain ya tapi ya cuma suka kumis juga sih ini kayak daun barunya pada hilang-hilang gitu mau kasih obat dunia tapi masih gak tega untuk sharing kali ini sekian dulu ya teman-teman ya mungkin nanti next time saya akan share lagi tanaman yang lain koleksi saya yang lain ini apa semacam review ulang ya sharing pengalaman aja sih setelah setelah berapa tahun ya sekitar satu tahunan lah saya adopsi si McDowell dan Gloriusum ini dan Alhamdulillah Alhamdulillah mereka bisa survive dan sepertinya happy disini semoga mereka semakin subur dan teman-teman juga semoga tanamannya subur-subur ya di lingkungan masing-masing ya oke begitu sharing saya kali ini teman-teman semoga ada manfaatnya buat kita semua dan jangan jangan bosan untuk selalu bertanam menghijaukan bumi kita karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan oksigen di lingkungan kita ya kan terima kasih ya teman-teman karena sudah selalu setia menghijaukan bumi kita semoga bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye thank you thank you bye-bye bye-bye